Alhamdulillah, udah akhirnya tercapai juga perjuangan gladiator untuk mendapatkan hati seorang Apa sih tipsnya nih, artinya kok lu bisa menaklukkan hati seorang? Strategi Eric Antona ya, jadi jam-jam rapuh wanita itu kan di jam 12.30 Dia akan tertidur, jadi jam disitu aku mulai masuk, mulai dekat, mulai komunikasi sampai dia berjuang Maksimal mungkin sampai pada akhirnya, ya dia menerima aku dengan baik Ada kata-kata ini gak dari Kalina, oke gue terima lu tapi ada syaratnya Sudah, sudah diterima, cuma ada persyaratan, aku harus menyelesaikan dulu semua permasalahan aku yang lalu Misalkan aku mendeketin siapa, sekebarangan apa aku, aku hilangin, ada tiga wanita yang aku deketin Dan semuanya juga memang pekerja seni, presenter, ada pemain sinetron, apa semua aku seperti nama dia Siapa sih ini? Dia Allah, itu kan teman aku, gitu dia Tapi ini semua sejarahnya udah ada, jadi aku harus jujur, gitu-gitu sih Tapi awal kedeketannya tuh, kapan sih bang, kita tau-tau kalian tuh udah deket aja gitu Ya berproses, sebenernya dari mulai awal sebelum aku gerutan, aku tuh udah DM dia Cuma memang, yaudah aku minta tolong sama Melani, Melani jadi bercoblah Karena aku tau dia deket sama Melani Seberapa serius sih seorang Vicky Prasetya, kita tau kan memang kan sudah bolak-balik nih Nikah, nah Ya sebenernya sih, kalau ini sih aku berharap semua kan dalam hubungan pasti berharap yang baik dan terakhir Semoga ini jadi perjalanan terakhir dalam ke-1 Jadi akan nikah tahun depan nih, bener deh katanya Ya insya Allah sih, aku sih udah menyiapin tanggal Tanggal 21, bulan 2, 2021 Tapi, ya belum tau kelangkapan perjalanannya Karena ada hal yang paling berproses saat ini adalah proses persidangan Aku masih menjadi seorang status terdakwa, jadi aku harus menyelesaikan dulu permasalahan berjalanan itu Yang bikin cepet apa mas, kok memilih cepet tahun depan nih, apa yang buru-buru atau gimana Ya sebenernya cepet atau lambat, dalam proses kan yang penting kualitasnya Kualitas sejauh mana, kita bisa mendapatkan hatinya, keyakinannya Dan saat ini, yaudah memang udah terjadi dengan baik Anak-anak gimana? Baik-baik aja Berarti nerima nih, siap? Nerima semuanya udah ketemu, bahkan sama mamaku ketapa kali hari ini dia ketemu Nanti kata mamaku udah buang-buang Iya, mama gimana? Ya tanggapannya sih, ya itu oke aja Cuma ada dia yang tidak setuju adalah pernikahan itu harus ditahan Karena ya satu, kamu pernah gagal karena cepet-cepet menikah gitu Terus kedua, ya sekali lagi kan aku masih dalam proses persidangan Aku masih status penanggungan, masih harus menjalankan rangkaian sidang Jadi gak mungkin kan kamu seorang terdakwa juga menjalankan kehidupan Bersama orang baru membawa di permasalahan kamu Itu gak adil, gak bicara Semoga ngobrol sama Deddy Kelbusnya juga seperti apa tanggungan? Sebelum bro, waktu sebelumnya, waktu belum aku jadi sama Kalina Sempet gitu, awal-awal aku minta Walaupun diketawain semua apa, dibilang orang gila Tapi yaudah, it's gladiator, never die Gladiator itu gak pernah ingkar janji dalam setiap keinginannya Pasti tercapai Berarti mama sudah dapet terus itu juga ya? Ya belum tau sih, cuma kalau ngobrol pada saat itu Ya karena dia bukan hak gue, ya lo ambil Cuma itu ngobrol panjang dari podcast kemarin Cuma kan situasi berbeda Kalau sekarang kan setelah memiliki dengan sebelum Nah itu beda, ikhlasan tingkat hati seseorang Nah perlu sih aku suatu pengen ketemu lagi ya ma Master Oke? Nah itu tanggapan Aska, soal ini Aska Udah ketemu Aska belum sih mas? Belum, belum ketemu sama sekali, belum apa-apa gitu Ya namanya juga baru, baru juga semalam aku jadiannya ma Wah ya baru semalam? Oh baru semalam nih berarti? Baru, baru, baru Kasih apa? Mungkin pas jadian ngasih cincin kah? Atau apakah bukti seriusan? Enggak apa Nah, perjanjian aja aku bilang Kalau misalkan kamu nerima aku sebagai pasangan kamu Kamu isi dari ruas-ruas jari aku yang ngosong menjadi kesatuan Tapi kalau kamu tolak, ya udah jari aku kamu tutup Begitupun hati aku akan menutup untuk cinta sama kamu Tapi akhirnya dia, lu jangan menerima dan kemudian dia ciumkan aku sebagai imam media gitu Jadi katanya sempat ragu lu bisa lindungin Aska gitu sebagai ayah barunya gitu Sebenarnya tanggapannya? Ya pastilah namanya kita udah sama ibunya pasti sama anaknya Cuma kan kalau berbicara terlalu jauh, ya belum ini gitu Kita harus bisa komunikasi baik gitu, semuanya pelan-pelan ya Berarti insya Allah nih tahun depan beneran ya Ini asli kan mas? Gak ini? Bener kan gak settingan nih kan? Beberapa orang juga menganggapnya dari kubusnya ke fikir Lu waktu gua yang mantan gitu settingan Tapi kenyataannya di saat ya memang menikah, memang berkeluarga Bahkan sampai terjadi masalah hukum ya begitu Lagi ada permasalahan, mau rame-rame, dibilang settingan Ya semua mah terserah lah